Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami Runteknis Kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara memodifikasi lampu led pentil Nah disini ada lampu led pentil untuk kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil Nah disini warnanya hijau semua jadi akan dimodifikasi dengan warna yang berbeda Ya dengan menggunakan led 3 pol Nah langsung saja tidak menunggu lama ini langsung dibuka ya Cara membukanya ini ditahan diputar secara kuat ya Nah diputar Lalu ada lapisannya ya pelindung baterai supaya tidak hidup ya Jadi ini adalah baterainya ya Kita buang Dan disini ada lampu lednya ya Ini dibuka ini bisa dibuka ya penutupnya Penutup lampu led Nah di dalam sini ada Ini ada contoh negatif ya dari lampu led pentil ini ya Ini langsung ditarikan saja Nah ditarikan seperti ini Nah disini sudah kami buka ya lampu led lingkar atau lampu led pentil pada kendaraan bermotor Nah disini ada lampu led ya kecil ya ukurannya ini 1,6 pol ya Sementara ini adalah led 3 pol ya Jadi ini baterainya support ya dengan 3 pol 3 buah baterai Jadi disini ada sensor ya ada sensor getar Fungsinya pada saat kendaraan bergerak Maka lampu pentil ini ya akan menyala secara otomatis Karena dia bergetar ya Ini adalah Ini ya ini adalah Switchnya ya Switch atau saklar ya Sistem getar Menggunakan pair di dalamnya Ya Atau pedas Jadi di tengah-tengahnya adalah Dari sumber tegangan Baterai Ya tengah-tengahnya itu Dan pairnya Adalah untuk menghubungkannya ke lampu Nah disini ada dua kaki ya Dua kaki Satu ke lampu dan satu ke negatif Ya Dan sini ada lampu Yang satu Ini adalah ke body ya Yang satu ke body Ini saya zoom ya Biar jelas Nah Ini ada dua kaki ya Ini ada dua kaki Ya lihat ini ada dua kaki Yang ini Kaki ini adalah ke body Body dari sini ya Dari sarangnya ya Dari tempat baterai Nah Di sisi-sisi Sini ya Di sisi baterainya ini ya Ini lengket ke body Sehingga ini Body akan mendapatkan Tegangan Positif Nah jadi body ini Adalah positif Nah positif ini nanti Ngalir ke Lampu led ini Adalah positif Secara langsung ya Dari body Makanya dibelitkan ke sisinya ya Sehingga kalau dimasukkan Ke sarangnya ya Maka dia akan Menterah hubung ke body Body Daripada Ini ya Sarang daripada lampu led ini Jadi kena body dia Kalau dimasukkan Begini ya Masukkan begini kena body Nah untuk negatif Ini langsung ke saklar Saklar getar Nah disini ada dua kaki Dua kaki ya Ini lampu led yang sisi negatif Lari ke Ini ya Ada serabut ya Yang kecil itu halus Itu adalah ke Saklar ya Ke saklar Jadi Anda harus tahu dulu Saklar itu fungsinya Adalah mematikannya Ya memutuskan dan Menghidupkan dan menghidupkan Daripada lampu Atau penerangan Nah disini ada dua kaki ya Satu ke lampu Yang negatif Dan yang satunya lagi Ke negatif baterai Nah ini negatif Ya kesini Ke kaki tengah ini ya Yang putih ya Bentuk tabung kecil ini ya Itu adalah Saklar getar Kalau bergetar Ini akan menghubungkan Dan memberi arus ke negatif Nah sementara positif Langsung dapat dari baterai ya Jadi Sehingga pada saat bergetar Ini terhubung ya Terhubung Dan menghidupkan Menyambungkan negatif Ke lampu light Sementara ini sudah mendapatkan positif Dia langsung hidup ya Itu pada saat bergetar Nah ini lampu kan Kurang Kurang ini ya Kurang terang mungkin ya Atau Ini Warnanya hijau Jadi akan dimodifikasi Menggunakan warna yang berbeda Ya Seperti kita lihat disini ya Kaki belakangnya ya Ini ada kaki belakang Untuk negatif ya Negatif Lalu terhubung ke Saklar ya Yang melewati Untuk negatif ini Jadi ini tidak terhubung ya Antara dua kaki tidak terhubung Kecuali pada saat bergetar Ini terhubung Jadi negatif akan menghubungkan Ke lampu light Hingga lampu light hidup Nah yang positif ini ke body ya Ini sudah langsung mendapatkan Tegangan positif ya Jadi ini positif Ini negatif ya Langsung saja ya Tidak usah lama-lama Ini saya buka ya Ini sebenarnya tidak Disolder nih Yang kaki positif Ini mencantol aja di lubangnya ya Ingat ya Usahakan pada saat mengganti Light ini Ya antara kaki positif Dan kaki negatif Jangan terkena body ya Ini saja yang terkena body Body daripada sarang Lampu ini tadi Lampu light ya Jadi Yang negatif Usahakan soldernya Jangan sampai kena Atau keluar area ini ya PCB ya Nanti bisa posled ke sini Sehingga Tidak menghidupkan lampu Malah baterainya yang posled Nah ini saya buka ya Pertama ini saya buka Saya buka dulu Sampai ke bawah Ini seperti ini Ini sudah saya buka Lalu sebelahnya bagaimana Lalu sebelahnya bagaimana Boleh Anda potong ya Tinggal menyambungkan Diberi 5 ya Ini saya potong saja ya Lebih gampang saya potongnya Di kakinya saya potong Nah sudah lepas Itu adalah kaki negatif Nah ini Karena ini tidak disolder ya Ini sudah dibuka Ini langsung saya cabut Nah ini sudah saya cabut Nah saya akan memberikan warna kuning ya Kuning kayaknya agak cerah Cantik ya Jika pada malam hari Ditaruh di lingkar ya Sepeda motor Nah ini ada baterai 3 pol ya Ini ada lampu Tentunya yang kaki panjang Adalah positif ya Langsung saja di tes Nah ini biru kayaknya Ini biru ya Mungkin ini yang kuning Saya mau yang kuning dulu Nah ini kaki panjang Adalah positif Di tes Di tes hidup dulu ya Kalau misalnya hidup Sia-sia nanti Nah disini hidup ya Berarti sudah cocok Ya kaki panjang itu adalah positif Nah disini tadi kan Sudah dicabut nih Itu ada dua lubang ya Ini untuk positif Dari lampu led Ini untuk negatif ya Negatif dari Baterai Untuk lampu led juga Jadi Langsung saja ini lampu led ya Yang kaki panjang Lihat nampak ya Kaki panjang Ini ya Kaki panjang nih ya Saya masukkan ke lubang ya Ke lubang Nah seperti ini Dikankankan dulu ya Seperti ini ya Dikankankan Biar enak Nanti Moldernya Nah seperti ini Dan kaki yang kita potong tadi ya Nampak ya Kaki yang dipotong tadi Nah ini dalam-dalam ya Sampai rapat ke Tabung kecil itu tadi ya Nah ditekuk saja ini Seperti ini Ditekuk dulu Sementara ya Ditekuk dulu Nah sini sudah ditekuk ya Untuk negatifnya bagaimana Nah ini negatifnya Harus kita sambung Menggunakan solder Ya Jadi tinggal di solder ya Diberi timas sedikit Lalu di solder Nah seperti ini ya Usahakan ditekuk dulu Dekat-dekat dengan Apa tadi ya Biar bisa di solder Usahakan jangan sampai Keluar dari PCB ya Ini ya Boleh dipotong langsung ya Boleh dipotong langsung Seperti ini Supaya pas ya Nggak kena bodi ya Ini kan negatif Kalau nggak poslet ya Ini saya potong Ini ya Langsung saya rapatkan Ke kaki yang Kaki yang telah Dipotong tadi ya Nah ini Nampak ya Sudah saya satukan ya Tinggal diberi timah Solder ya Ini ada timah ya Seperti ini ya Ini ada timah ini Sedikit Dipanaskan ya Timahnya ya Baru dikasih aja Di timahnya Seperti ini Nah ini sudah dapat timah ya Di Langsung saja di solder sini Nah setelah kaki di solder ya Setelah di soldernya Tadi ya Di solder Ini sudah siap di solder tuh ya Yang negatif Untuk yang positif Ya ini harus Dibuangkan sedikit ya Karena terlalu panjang Disini kan sudah kena bodi nih Potong aja sedikit Seperti ini Nah Sudah selesai ya Sudah selesai Langsung kita masukkan Ke sarangnya ya Untuk menguji Coba Apakah ini berhasil Atau tidak ya Ini bodinya ya Tempat sarang lampu Tadi ya Yang kita buka Ini langsung coba Dimasukkan saja ya Seperti ini Nah disini kan Sudah ada nongol tuh ya Lampu ya Lampu yang kita ganti ya Coba kita pasangkan Baterainya ya Disini Tempat baterainya tadi ya Tiga buah tadi ya Tiga buah baterai Dimasukkan secara Bersamaan aja ya Tiga buah baterai tadi Dimasukkan secara Bersamaan seperti ini Nah disini ada tiga ya Ini tiga Langsung masukkan semua Biar gampang masuknya ya Nah langsung dikuncikan Seperti ini Nah dikuncikannya Usahakan rata ya Biar Cantik Magnus Nah ini sudah selesai Sudah jadi Jadi ini warna lampunya Jadi warna kuning ya Kuning Jadi kalau digetar-getarkan Seperti ini Maka lampu akan menyala Ya Karena sistem kerjanya Bergetar ya Jadi saya Karena Ini pakenya hanya Jadi lampunya gak nampak ya Jadi ini sudah siap Boleh dipasangkan penutupnya Seperti ini ya Dipasangkan Boleh juga Tidak Jika Anda tidak Menginginkannya Nampak kan Warnanya kuning Oke Jadi Anda bisa menggantikan Dengan warna yang berbeda ya Warna merah misalnya Ini kan warnanya Kuning nih ya Kan cantik Sementara beli ini Hijau semua yang datang Ya saya beli di toko online nih Cuma yang dikirim hijau Padahal saya meminta ini Warnanya harus berbeda Malah yang datang hijau Tapi Anda jangan khawatir Kita gunakan akal sehat Bagaimana cara memodifikasinya Dengan menggunakan lampu led yang berbeda Nampak kan ini kuning Selanjutnya Saya mau mencoba warna yang berbeda Contohnya Saya menggunakan Warna merah Misalnya Mungkin kalau warna merah Agak lebih Cantik ya kan Atau gimana-gimana gitu ya kan Nih Saya pilih Warna merah nih Ada warna merah ya Nampak ya Ini warna merah Saya singkan dulu Ya Saya buka nih Kayak seperti tadi Ya buka Nah Buka Ini kayak mengunci Memor ya Buka Nah ini ada pelindung ke kabel ya Pelindung baterai ya Supaya tidak hidup saja Jadi setelah mengaktifkan Tinggal dibuang Pelindung baterainya Ini ya Dibuang Nah ini udah dibuka ya Seperti tadi Ini kita buka juga ya Penutupnya Nah Sudah kita buka Kita letakkan sini Nah ini ada pair ya Daripada Untuk negatif baterai Itu dicabut aja Ditarik seperti ini Sambil didorong ya Dengan jari seperti ini Bantu Nah Ini yang seperti tadi Yang saya jelasin Ya itu Sisi yang ini ya Saya jump lagi Sisi yang ini adalah positif Ini gak main shoulder ya Main jepit aja ya Jadi tinggal dibuka begini Nah Dibuka begini Nah Oke Setelah dibuka Ini gak bisa dicabut led ya Karena negatifnya Lampu led negatifnya ini Ini kan positif Ini negatif tuh Main shoulder Ini ya Ini nampak kakinya main shoulder Jadi ketimbang ini dibuka ya Karena apa Dibuka dari shoulder-nya Agak susah Karena ini adalah Saklar getar Yang memiliki Ya Kabel atau kaki Yang sangat halus Anda nampak itu ya Kaki yang sangat halus tuh Itu agak susah nanti bukanya Harus dipotong saja ya Dipotong disambungkan saja Lebih gampang Nah Kali ini saya akan menyambungkannya ya Memotongnya seperti Tadi Ya Saya potong ya Kakinya ya Ini kaki negatif Saya potong langsung saja Sudah usah payah-payah Nah Sudah saya potong ya Sudah saya potong Kaki negatif Yang kaki positif tadi Main cantol aja nih Min GP aja gak shoulder Udah cabutkan saja Nah Saya buang Kau tidak bermanfaat Nah Oke Saya ganti ini Led warna merah tadi Ya Kaki panjang ini tentunya positif Udah gampang Ini yang tadi kan positif nih Ini ya Masukkan dulu yang positif Ini kangkangkan dulu Kangkangkan Masukkan sampai dalam-dalam ya Sampai mentok ya Ketabung kecil itu Itu adalah saklar getarnya Nah Nah Setelah mentok Ini ditekuk ya Ditekuk Dikunci dulu seperti ini Supaya tidak gonggoyang Nah Gampang bukan Nah Untuk menyambungkan ke kaki ini ya Yang kita potong tadi Disolder ya Menggunakan timah tentunya Tapi usahakan Jangan sampai keluar dari PCB Karena apa Ini kan sudah di luar nih Ini di luar untuk body Itu ada positif Nah Ini adalah Negatif Kalau keluar Coslet Nyatu dia Gak boleh nyatu Nah Supaya enak nyodernya ya Ini dikasih timah dulu Ini yang kecil halus nih Dikasih timah dulu Dipanasi timah Supaya enak nyodernya Itu harus pakai teknik Ya Di teknologi itu Harus ada teknik Gak susah ya Misalnya Solder Ini Kalau mau Bisa langsung solder Gak apa ya Bisa langsung solder aja Biar enak ya Itu terserah Dengan gaya anda Cara anda Mensolder Nah sisanya potong aja Habis yang sampai kena Ujung PCB Nah itu kan gak enak Nih lancis ini kan Supaya apa Tidak coslet Nah Yang ini tadi Sisanya potong aja sedikit Karena ini kan udah diguar PCB Potong aja Mau kandas boleh Mau sekit boleh Nah Seperti ini Nah Ditekuk juga boleh Supaya enak masuk kesarannya Nah Seperti ini ya Lalu Di rata-ratakan Seperti ini Nah Bentuk jadi Nah jadi Tinggal langsung Dites aja Di sarangnya Langsung dimasukkan Saja ini Ini ada Sarangnya ya Sarangnya Dimasukkan ya Seperti ini Gak payah-payah Bukan Langsung dikasih Baterai ini Ada baterai Yang telah dibuka tadi Dipasangkan kesini Nah Langsung saja Diputar Nah kan gak susah Masangnya kan Nah untuk mengetesnya Coba kita getarkan Nah Kita jauhkan dulu Nah ini ya Kita getar-getar Jadi warna merah Kita pasang sarangnya Sarangnya memang Warna hijau ya Tapi gak masalah Lampu kan merah Nanti kalau di tempat gelap Atau ditaruh di lingkar motor Ya merah juga hasil lampunya Walaupun ini hijau ya Habis gimana Beli Minta yang warna Random Acak Malah dikasihnya hijau semua Ya Rugi saya Tersel Tapi kan saya orang teknik Bisa memodifikasinya Nah ini contohnya Nampak Warna merah Merah Nampak ya Warna merah Oke Jadi Ini warna kuning Bercampur merah Cantik kan Kalau Anda menginginkan warna biru Sama seperti tadi lakukannya Jadi Tidak susah payah-payah ya Jadi Bisa digunakan Ya Sesuai selera Anda Lalu bagaimana Le tiga warna Sama Disini juga ada Le tiga warna Ya Saya coba Le tiga warna Boleh tak Kalau nanti saya buat Maka nanti akan lama ya Cuma saya Siapkan saja dulu Nanti saya tunjukkan kepada Anda Ya Cikido Nah ini adalah hasil dari Modifikasi Ya Daripada lampu Pentil Led Lingkar Kendaraan Sepeda motor Dan mobil Nah ini adalah lampu hias Pada sepeda motor Untuk roda ya Yang dipasang di pentil Nah jika Anda memasangnya Menggunakan Pengikat Di lingkar Boleh juga Tidak mesti dipentil Nah ini adalah hasil modifikasi Kami dengan cara mengganti led Ini dengan Led 3 pol Ya Yang ada di pasaran Jadi Kami contohkan Ini ada warna merah Yang kami Modifikasi ya Nah Kalau berjalan Di dalam Maka Akan menghasilkan merah ya Jika Lingkar berputar Atau berputar Maka akan otomatis Menunjukkan Led ini Ini adalah led pentil Ini warna merah Mentara ini adalah Warna Ini saya pilih kuning Nah ini kuning Ya Anda bisa mengganti Dengan mode Lampu led Warna yang berbeda Bisa juga led RGB RGB Red green blue Yang tiga warna Nah Ini Ya Ini adalah biru ya Biru ya Dua birunya Ini ya Kalau malam mungkin Nampak terang ya Apabila saya matikan lampu Sangat terang Sangat terang ya Nah ini ada hijau Ini hijau Dua bu Ini Dilek warna ya Dua warna Ini hijau Ini merah Dua buah merah ya Ini biru tadi ya Nah ini kuning Nah jika digoyang semua Dikasih di roda Langkah cantiknya Apabila Roda berputar ya Ini saya pun Begetar juga Karena menggoncang Nah Jadi terang ya Kalau di roda ya Jadi nanti akan saya coba Di sepeda motor Ya Cikidot Editing Mekasih di roda ya Sub indo by broth3rmax